Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi hari ke-22 puasa ramadhan sudah terlampaui ketemu lagi dengan bubuk kerabian piti anyar hari ke-22 terlampaui ada kak sifat juga disini tetap sehat ya nah ini ketemu dengan nasi kuning dari mana dapat nasi kuning tadi kakak kan bikin acara selamatan terus ya tentu saja dapat bagian ini ada satu ayam juga tapi saya mau menikmati nasi kuning ini dengan sambal goreng kering kentang ini sambal goreng kering kentang taburin taburin terus terus ada tahu goreng dua tahu goreng ini dari dari antara-teran dari antara kerabat tadi bercampur dengan yang lain cuma saya ambil tahu gorengnya saja ditambah telur asin sate iya sate ayam ya Allah jatuh ini hilang sanggung ini lontong belum pecah belum sampai pecah mau dibuka gelondong Bismillahirrahmanirrahim Cukup dikorek dengan sendok Seperti ini saja Kulitnya disisihkan Mau jatuh lagi Jadi penuh Ayo makan Bismillahirrahmanirrahim Gak sih kuning Guntasnya kuning Guntasnya kuning Tehat Sedep 22 hari berlalu Minggu lintas Tinggal sepekan Kalau mbak sih kau pinginnya Seandainya mungkin Satu tahun berpuasa Aku senang malah Karena makan teratur Terus setiap hari Tidak habis Di sekolah ini sudah pendok Sudah pendok Ramadhan Berapa hari? Tiga hari Mulai dari kemis Sampai waktu Setelah Senin Besok Daring Masuk seminggu Hari minggu Daring Masuk seminggu Setelah itu daring Lebaran daring Tidak Sekarang hari Senin Besok itu sudah libur Dari Sepekan yang lalu Besok ini yang akan datang Makan mbak bingung Namaku nasi kuni Buahnya Masukkan 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 Semua Masukkan 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 Semua Sampai Kementerian Sampai Tentu Sampai Tentu Sampai Lampas Satu pada pekan-pekan seperti ini tuh kulkas terlalu penuh dengan makanan saking kepinginnya kami itu menyelamatkan makanan tapi kalau terlalu banyak orang yang antaran memberi antaran dalam waktu yang bersamaan juga kadang bingung nah kemarin sudah saya ceritakan ya pokoknya intinya itu untung ada kulkas yang saya bayangkan itu kalau nggak ada kulkas seperti pasti dulu kejadiannya pasti akan banyak makanan yang terbuang mau dikasih ke siapa semua tetangga juga sudah punya masing-masing karena pada hari yang sama itu selamatan saling antar gitu ya akhirnya kembali lagi seperti saya bilang kemarin kalau kita ngantar ke tetangga 40 nanti kembalinya kan juga pasti 40 jadi seperti bertukar makanan saja dan di meja otomatis sejumlah itu nggak mungkin dikasih habis dalam satu hari kalaupun ada yang bisa diselamatkan dengan dipanaskan itu butuh tahan berapa lama itu ya pada misal hari dua hari selebihnya ya nasi dijemur jadi karat terus lauk yang sudah terlanjur basi juga akhirnya dikuah dibuang atau dikasih makan ayam padahal cari duitnya ini akan sulit gitu loh itu yang saya pikirkan bertahun-tahun ya Alhamdulillah kemudian berubah orang sudah mulai lebih cerdas lagi untuk bagaimana mengatur apa itu hantaran ada yang berupa ini berupa itu deh Westa cerita Nokape misalnya pokoknya itu ya jadi intinya selamatkan makanan mbak ku selalu ilang jangan bian dulu nanti bian ku ketika makanan pas-pasan bahkan harus dibagi-bagi tuh gak bisa hilang dari ingatan mbak cuman bagi bayu tuh cuman jadi bentuk kas pembagi makanan syukur itu kalau ada sisa paling sedenggam gitu aja kalau kondisi seperti ini makanan berlimpah itu loh yang saya aduh nyesal banget gitu ya bikinnya kan juga pakai duit cari duit nggak mudah gitu ya makanya sifat juga lama makanan di rumahmu di sebelah itu teletakan selamatkan ya ujuk cuek nggak boleh itu sampai nggak akan pernah bisa merasakan ini karena sampai hidup pada masa segalanya itu sudah baik-baik saja sampai nggak kekurangan makanan nggak kekurangan uang bagus pokoknya semua orang itu seponnya jadi mungkin saja sampai nggak terpikir bahwa oh ini perlu diselamatkan itu mungkin nggak saya memaklumi emang sekarang mbak kasih tahu saja bahwa seperti itu ya kasihan-kasihan banget makanannya iya tanyain emang bersyukur nggak mengalami saat-saat pahit seperti mbak dulu siap bahkan apa ya sehari aja kesambil cacan ini cacan itu gitu ya selain makan boro-boro mbak dulu dapet gitu nah ya Allah mbak itu masih harus ada duit ke pasar itu kalau cerita-cerita seputar kehidupan saya jadi membandingkan kehidupan saya pada masa kecil dulu dengan kehidupan sifat saat ini betapa uh kesenjangannya itu luar biasa jauh gitu ya jadi lebaran itu pernah lebaran itu pakai baju seragam sekolah kan seragam sekolah dulu nggak ada bednya tulang-tulang polosan gitu loh ya namanya anak kecil juga ya sudah gitu tapi itu nggak kepikir dulu kepingin punya baju seperti anak-anak supaya dulu nggak ya nggak tahu ya nggak merasa begitu sekarang juga mungkin lucu lucu dan lebaran pakai baju seragam sekolah jadi ketawain lu masu tak sekolahin tapi lerok nggak papa ya dia Allah kaget aku sini sini aku pakai baju seragam sekolah nggak boleh bandel ya anak yong deh nggak nyampe ke mulut hahaha nggak boleh nyumpulin hape lagi ke air ya leo lu kameranya buruk itu berbahaya banget ya leo berbahaya ini buat hapenya karena nanti nggak bisa dibagi kerja lagi lo ibu ya ya kasihan ya akhirnya mahal itu berjuta-juta ya iya tuh ngerti kan ngerti entar gitu lo kaget tahu aduh kok suapnya dicembelungin ke air ini aduh kalau marah itu diem aja duduk diem gitu aja kalau marahnya biasanya ya kemana terus Kak Siva juga usahakan nggak memancing-mancing yong ya saya tahu mungkin ketika sampein di karai gitu ya dipancing-pancing gitu yong mungkin sampein juga perasaan marah ada itu wajar cuman jangan bereaksi yang lebih dari itu kenapa adik nggak ngerti gitu masih belum paham adik pula lu lempar-lempar apa kena apa gitu enggak kepikiran dia lempar kan acak random kan yong dia nggak ngerti bahwa nanti saya melempar benda ini nanti akan kena kaca itu dia nggak ngerti makanya kakak kakak harus harus memahami itu dan nggak terjadi lagi bentrok 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 gitu yong pinter ini ambilnya tadi sedikit lebih banyak daripada biasanya agak berasa di perut tapi nggak apa-apa sebentar lagi turun ya cukup konek oce terima kasih dengan cerita-cerita receh yang seperti itu tadi Saya berharap konek oce tidak terganggu kadangkali bisa menjadi sesuatu yang berbeda kenapa mungkin konek oce tidak pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya dan keluarga alami gitu tetap sehat dan bahagia Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih.